Intro Ketua Ung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khonil Staghuf atau Gus Yahya menyampaikan 5 strategi NU dalam mencapai cita-cita transformasi konstruksi organisasi. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya saat menjadi salah satu narasumber Halakoh Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pusantren Al-Menawir, Krapiak, Yogyakarta pada Senin 29 Januari 2024. Selain Gus Yahya, narasumber lain adalah Haji Muhammad Kholil, COO Center for Shared Civilisational Values, North Carolina, USA, Prof. Robert Wehefner dari Boston University, Dan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Roisam PBNU, tampil sebagai moderator Prof. Ismail Fajri Alatas dari Lakpos dan PBNU. Gus Yahya menyampaikan dibutuhkan tata laksana organisasi, termasuk strategi digitalisasi organisasi. Menurutnya, digitalisasi merupakan upaya fundamental sebagai strategi tata laksana organisasi. Selanjutnya, perlunya melahirkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Hal ini dilakukan dengan pelatihan kader NU. Rumusan-rumusan operasionalnya sudah jelas. Asari Maturidi, Maliki Hanafi, Syafiqi Hambaling, dan Al-Ghuzaili, dan Al-Junel Bagdadi. Kemudian, digitalis pepolitik yang dirumuskan bersama-sama dengan para pembangsa itu juga sudah jadi. Yang dituangkan dalam Pancasila undepat lima dan itu sangat praktikal sekali apa yang menjadi rumusan di dalam pembukaan undepat lima misalnya. Bahwa pertama dirumuskan visi besarnya bahwa sungunya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak bersesuaian, tidak sesuai dengan beri keadilan dan beri kemanusiaan. Nah, itu artinya bahwa peradaban yang dicita-citakan adalah peradaban yang didasarkan atas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tidak mau peradaban yang tidak beri kemanusiaan, kita tidak mau peradaban yang tidak adil. Itu visi besarnya. Dan kemudian juga diserahkan bagaimana dirumuskan apa komponen-komponen strategi yang dibutuhkan untuk memperjuangkan itu. Yaitu bahwa pertama, kita harus membangun satu bangsa dan negara sebagai kubu perjuangan. Karena perjuangan peradaban itu pada ujungnya adalah perjuangan politik internasional pada dasarnya. Pergulatannya itu nanti adalah pada dasarnya pergulatan politik internasional. Maka dibuat kubu. Kubunya adalah negara bangsa ini. Dan negara bangsa ini harus dibangun sebegian rupa sehingga bisa menjadi kubu yang betul-betul punya kapasitas untuk berjuang di tengah arena internasional itu sendiri. Maka dirumuskan di situ komponen-komponen strategis yang harus dibangun di dalam kubu Indonesia ini. Yang pertama adalah melindungi segenap tanah air dan seluruh, segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas keberdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini komponen, itu idealisme politik yang sudah dirumuskan oleh para pemimpin bangsa ini. Nah, maka selanjutnya kita harus menempatkan Jampia Natul Tulama ini dalam fungsi ini. Jelas pertama-tama bahwa Jampia ini harus membangun satu salatoh dunia, satu otoritas keagaman yang kokoh di tengah-tengah umat ini. Bahwa kita harus bisa katakan pada umat kalau kalian mau agama benar, ikut NU. Kita harus bisa katakan itu kepada semua orang. Karena memang ini, buat apa GKI-GKI berorganisasi kalau bukan buat itu? Kalau cuma untuk memberi arahan pribadi masing-masing itu sudah kerjaan berapa-tapa dari ulama-ulama kita. Media sosial itu dari mana demand-nya? Apakah ada demand yang betul-betul spesifik, yang real tentang itu? Tidak, ini produk yang ditawarkan oleh produsen HP yang spesifikasinya kayak begitu dari mana? Ini produk-produk yang ditawarkan oleh produsen untuk pasar dan kita didikti oleh produsen. Nah kalau kemudian ada produsen yang kuat sekali, besar, mendikti pasar dunia yang luas ini, kalau kita tidak punya pertahanan yang kuat, kedaulatan kita terancam. Maka negara harus diperkuat. Negara harus diperkuat karena ini adalah benteng pertahanan kedaulatan kita. Sekarang sudah banyak kedaulatan kita yang berkurang karena dominasi dari kekuatan-kekuatan besar ini. Nah karena itu kita punya tugas untuk memperkuat kapasitas negara ini pertama, untuk memastikan bahwa tasorufnya betul-betul mencapai masalah hal umpah. Bahwa tasorufnya negara, tasorufnya perintah ini betul-betul menjadi masalah yang sampai kepada rakyat. Masalah rakyat ini. Menjadi masalah yang dirasakan, diterima betul oleh rakyat. Kita harus lakukan itu. Menurut Gus Yahya, pengembangan kapasitas perlu dilakukan dengan membangun satu pusat pengembangan yang diharapkan menjadi suara dari jaringan aktivisme NU. Hal ini dilakukan dengan penekanan kerjasama UNU Yogyakarta dengan Muhammad bin Zayed University of Humanities Uni Emirat Arab untuk pendirian College for Future Studies.